Halo Sobat Teknologi, selamat datang di channel Teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rudal buatan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rudal buatan Indonesia. Rudal Kodok Rudal Kodok adalah rudal permukaan ke darat yang dikembangkan oleh pusat riset Sirnov Universitas Ahmad Dallan bekerjasama dengan Dislit Bangat. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 2 km dan dapat membawa hulu ledak seberat 10 kg. Rudal Kodok telah diuji tembak sebanyak 4 kali dan berhasil mengenai sasarannya. Rudal Kodok memiliki panjang 1,6 meter dan diameter 0,2 meter. Rudal ini menggunakan sistem pemandu inframerah atau infrared guided system untuk mencari sasaran. Rudal ini memiliki hulu ledak-ledak fragmentasi yang dapat menghancurkan sasaran-sasaran darat seperti kendaraan tempur, tank dan juga bunker. Rudal Kodok dapat dioperasikan oleh 1 orang saja. Rudal ini dapat diluncurkan dari berbagai posisi termasuk dari darat, laut dan udara. Rudal ini memiliki daya hancur yang cukup besar dan mudah dioperasikan, sehingga menjadikannya sebagai senjata yang ampuh untuk pertahanan negara. Berikut adalah spesifikasi teknis Rudal Kodok. Rudal Kodok merupakan jenis rudal permukaan ke darat yang berkaliber 70 mm dengan panjang 1,6 meter dan diameter 0,2 meter. Yang memiliki jangkauan sebanyak 2 km dan hulu ledak, yaitu ledak fragmentasi seberat 10 kg. Sementara untuk sistem pemandunya menggunakan inframerah dan hanya bisa diluncurkan oleh 1 orang. Rudal Kodok merupakan salah satu rudal buatan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menjadi andalan TNI dalam pertahanan negara. Rudal ini memiliki daya hancur yang cukup besar dan mudah dioperasikan, sehingga menjadikannya sebagai senjata yang ampuh untuk menghadapi berbagai ancaman. Rudal Merapi Rudal Merapi adalah rudal permukaan ke udara yang dikembangkan oleh pusat riset Sirnov Universitas Ahmad Dahlan bekerjasama dengan Diselit Bangat. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 5 km dan dapat membawa hulu ledak seberat 5 kg. Rudal Merapi telah diuji tembak sebanyak 12 kali dan berhasil mengenai sasarannya. Rudal Merapi sendiri memiliki panjang 1,4 meter dan diameter 0,18 meter. Rudal ini menggunakan sistem pemandu inframerah untuk mencari sasarannya. Rudal ini memiliki hulu ledak-peledak fragmentasi yang dapat menghancurkan sasaran-sasaran udara, seperti pesawat terbang dan juga helikopter. Rudal Merapi dapat dioperasikan oleh satu orang saja. Rudal ini dapat diluncurkan dari berbagai posisi, termasuk dari darat dan juga laut. Rudal ini memiliki daya hancur yang cukup besar dan mudah dioperasikan, sehingga menjadikannya sebagai senjata yang ampuh untuk pertahanan negara. Berikut adalah spesifikasi teknis dari Rudal Merapi. Rudal Merapi merupakan jenis rudal perbukaan ke udara dengan kaliber 70 mm dan panjang 1,4 meter. Sementara diameternya adalah 0,18 km yang memiliki jangkauan 5 km. Untuk hulu ledaknya, dia menggunakan peledak fragmentasi seberat 5 kg. Sementara sistem pemandunya adalah infra merah dan bisa diluncurkan oleh satu orang. Rudal Merapi merupakan salah satu rudal buatan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menjadi andalan TNI dalam pertahanan negara. Rudal ini memiliki daya hancur yang cukup besar dan mudah dioperasikan, sehingga menjadikannya sebagai senjata yang ampuh untuk menghadapi berbagai ancaman. Salah satu keunggulan utama rudal Merapi adalah kecepatannya. Rudal ini dapat melesat hingga kecepatan 650 km per jam. Sehingga dapat merontokkan pesawat terbang atau helikopter yang terbang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, rudal Merapi juga memiliki akurasi yang tinggi sehingga dapat mengenai sasarannya dengan tepat. Rudal Merapi merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi pertahanan Indonesia. Rudal ini merupakan hasil kerja keras para peneliti dan insinyur Indonesia yang terus berupaya untuk mengembangkan teknologi pertahanan yang canggih untuk menjaga kedaulatan negara. Rudal Starstreet Rudal Starstreet adalah rudal permukaan keudara portable yang dikembangkan oleh TELUS Group Inggris. Indonesia telah melakukan lisensi produksi rudal ini untuk diproduksi di dalam negeri oleh PT. Land Industri. Rudal Starstreet memiliki jangkauan hingga 6 km dan dapat membawa hulu ledak seberat 1,2 kg. Rudal Starstreet sendiri memiliki panjang 1,5 meter dan diameter 0,1 meter. Rudal ini menggunakan sistem pemandu laser untuk mencari sasarannya. Rudal ini memiliki 3 submunisi yang diluncurkan secara bersamaan. Submunisi ini memiliki kecepatan hingga 4 Mach dan dapat mengenai sasaran dengan akurasi tinggi. Rudal Starstreet dapat dioperasikan oleh 1 orang saja. Rudal ini dapat diluncurkan dari berbagai posisi, termasuk dari darat dan juga laut. Rudal ini memiliki daya hancur yang cukup besar dan mudah dioperasikan sehingga menjadikannya sebagai senjata yang ampuh untuk pertahanan negara. Berikut adalah spesifikasi teknis dari Rudal Starstreet. Rudal Starstreet merupakan rudal permukaan ke udara portable yang memiliki kaliber 35 mm dengan panjang 1,5 meter dan diameter 0,1 meter. Sementara untuk jangkauannya yakni 6 km dan hulu ledak 3 submunisi seberat 0,4 kg. Sementara untuk sistem pemandu dia menggunakan laser dan rudal ini bisa dioperasikan oleh 1 orang. Rudal Starstreet sendiri merupakan salah satu rudal buatan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menjadi andalan TNI dalam pertahanan negara. Rudal ini memiliki daya hancur yang cukup besar dan mudah dioperasikan. Sehingga menjadikannya sebagai senjata yang ampuh untuk menghadapi berbagai ancaman. Salah satu keunggulan utama rudal Starstreet adalah kecepatannya. Ketiga, submunisi rudal ini dapat melesat hingga kecepatan 4 Mach. Sehingga dapat merontokkan pesawat terbang atau helikopter yang terbang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, rudal Starstreet juga memiliki akurasi yang tinggi sehingga dapat mengenai sasarannya dengan tepat. Rudal Starstreet merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi pertahanan Indonesia. Rudal ini merupakan hasil kerja keras para peneliti dan insinyur Indonesia yang terus berupaya untuk mengembangkan teknologi pertahanan yang canggih untuk menjaga kedaulatan negara. Dan berikut adalah beberapa kelebihan rudal Starstreet, kecepatan yang tinggi. Ketiga, submunisi rudal ini dapat melesat hingga kecepatan 4 Mach. Sehingga dapat merontokkan pesawat terbang atau helikopter yang terbang dengan kecepatan tinggi. Akurasi yang tinggi. Rudal Starstreet memiliki akurasi yang tinggi sehingga dapat mengenai sasarannya dengan mudah dan tepat. Mudah dioperasikan. Rudal Starstreet dapat dioperasikan oleh satu orang saja. Rudal Starstreet merupakan salah satu rudal pertahanan udara yang paling canggih di dunia. Rudal ini telah digunakan oleh berbagai negara di dunia termasuk Inggris, Australia, dan Thailand. Sobat Teknologi jika terdapat informasi yang kurang tepat silahkan dijelaskan di kolom komentar. Semoga menghibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.